Halo selamat siang sahabat Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Maria Mangkung, reporter Tribun Flores di Kabupaten Sika. Pada siang hari ini saya sedang berada di pelabuhan Lorenzai Mau Mere di Kabupaten Sika. Saya akan menginformasikan kepada sahabat Tribuners bagaimana informasi terkini terkait KM Serimau yang ada di pelabuhan Lau Lebah saat ini. Selama 3 hari berada di tengah-tengah laut, akhirnya saat ini KM Serimau sudah berada di Lembata di pelabuhan Lau Lebah. Sahabat Tribuners, selakram selama 3 hari di Kulau Meku di situ koordinat 0,8 A DGC, sampai dengan hari ini, Kamis 19 Mei 2022, KM Serimau akhirnya dapat diteluarkan dari laut jangsal yang ada di Kulau Meku, sahabat Tribuners. Perlu saya sampaikan di sini juga bahwa informasi yang kami dapat bahwa dari pergerakan keluar KM Serimau ini dibantu oleh KM Ganda Nusantara 14. Untuk itu sahabat Tribuners, kami pihak tribunflores.com, kami menyampaikan terima kasih banyak untuk tim Basarnas, KM Ganda Nusantara 14, dan juga seluruh yang terlibat dalam kejadian ini, baik itu keluarga yang sudah menanti bersabar, berdoa, sehingga semua yang terjadi pada hari ini akan kendak Tuhan, akhirnya KM Serimau sudah berada dan bersandar di pelabuhan Lau Lebah di Lembata. Demikian sahabat Tribuners yang bisa kami sampaikan, dan juga informasi yang kami dapat bahwa semua korban selamat di Tuhan, akhirnya semuanya saat ini sudah ada di pelabuhan Lembata. Sahabat Tribuners, untuk informasi selanjutnya, kapan kapal Serimau akan datang ke pelabuhan Lorenzai Maumere, kami masih menunggu informasi dan kami terus menyampaikan terkait berita ini kepada sahabat Tribuners, dan kami berharap agar terus bersabar dan menanti akan kedatangan KM Serimau yang menanti datang di pelabuhan Lorenzai Maumere, dan sahabat Tribuners, di sini juga memang keluarga dan juga penumpang yang ingin naik kapal Serimau ini sudah menanti selama 3 hari 2 malam, mereka tetap setia menunggu di sini. Demikian sahabat Tribuners yang bisa saya laporkan dari pelabuhan Lorenzai Maumere, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Maria Mangkung, reporter Telepon Flores, pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.